Halo Sobat Merdeka, berjumpa dengan saya Luluhan Dayani dalam Top News Rabu 4 Januari 2023. Pertama kabar dari rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3 yang diperiksa Hakim dan Jaksa. Kemudian ada juga informasi mengenai viral video yang diduga Hakim Wahyu Iman Santoso curhat kasus Sambo kepada teman wanitanya. Berita pertama, Majelis Hakim bersama Jaksa Penuntut Umum mendatangi tempat kejadian perkara di Duren 3 dan Saguling, Pancoran, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka guna melakukan penilaian atas perkara kasus pembunuhan Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang tewas pada 8 Juli 2022 lalu. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menegaskan tidak ada pembuktian saat mendatangi TKP Duren 3. Sehingga dalam kedatangan di dua lokasi kejadian, para terdakwa tidak perlu dihadirkan. Ada pun landasan Hakim melakukan pemeriksaan telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat. Berita selanjutnya Hakim Wahyu tengah diterpa kabar kurang sedap. Terkait video viral yang diduga dirinya tengah bersama teman wanita. Video viral di TikTok itu memperlihatkan sosok pria berbaju batik tengah menelpon dan berbicara tentang kasus Verdi Sambu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merespon video viral yang diduga Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto belum bisa memastikan apakah video di media sosial tersebut benar atau tidak. Sementara, Hakim Wahyu enggan merespon lebih lanjut atas viralnya video tersebut. Hal itu ditanyakan para wartawan saat Hakim Wahyu mendatangi lokasi kejadian pembunuhan Yosua di Duren 3. Demikian informasi kali ini bersama saya, Luluhan Dayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com Terima kasih telah menonton!